Halo keberatani petani Indonesia pasti jaya Oke bos bos keberatani di seluruh Indonesia balik lagi seperti biasa di channel YouTube Sonaki Indonesia yang mana kita akan selalu hadir setiap hari untuk memberikan informasi pada harga bawang merah untuk di setiap harinya mulai dari kondisi untuk harga bawang merah sayur dari para petani atau harga jual petani masuk ke tengkulak atau ke lapak pasar serta informasi untuk harga bawang merah yang berada di lapak-lapak pasar maupun informasi untuk harga bawang merah di tingkatan eceran selain itu juga untuk kondisi serta informasi untuk harga benih atau harga bibit bawang merah juga tak luput kita informasikan jadi biar nanti untuk kedepannya para bos keberatani atau para petani bawang merah maupun para pelaku bisnis dan perdagangan bawang merah yang berada di seluruh Indonesia tidak ketinggalan serta langsung tahu untuk kondisi naik turunnya harga memang terkadang berubah-ubah untuk kondisi harganya tergantung pasar jadi biar tidak ketinggalan bisa langsung di subscribe dulu channel YouTube Sonaki Indonesia kemudian mengenai informasi serta pada kondisi untuk harga bawang merah di hari ini yang mana di akhir bulan April kali ini untuk harga bawang merah pada tanggal 30 April 2024 untuk kondisi pada harga bawang merah sayur dari para petani karena pada saat ini untuk harga bawang merah sayur dari para petani yang ukurannya kecil ukuran pabrikan indofutan harga rata-rata di petani masih di sekitaran 15 hingga 22 atau 23 ribu rupiah per kilogramnya untuk kondisi harga bawang merah yang ukurannya kecil dari para petani kemudian untuk kondisi harga bawang merah yang ukurannya tanggung mulai dari tanggung kecil tanggung rata maupun harga bawang merah yang tanggung besar atau super big itu harga rata-rata dari para petani juga masih cukup lumayan tinggi karena saat ini untuk bawang merah tanggung mulai dari 20 ribu rupiah per kilogram hingga 34 atau 35 ribu rupiah per kilogramnya harga dari para petani untuk yang tanggung besar mungkin di atas 30 ribu rupiah per kilogram serta pada kondisi untuk harga bawang merah yang besar hingga ke superan saat ini untuk yang besar hingga ke superan harga dari para petani harganya mulai dari 30 ribu rupiah per kilogram hingga sekitaran 38, 39 atau 40 ribu rupiah per kilogramnya untuk yang besar atau super pros jadi itu untuk kondisi harga bawang merah sayur dari para petani pada saat ini kemudian pada kondisi harga ditaripan para penebas atau harga tutulan para penebas yang masih di lahan atau harga borongan yang masih di lahan serta-rata untuk taripannya para penebas taripannya masih di sekitaran 20 hingga 30 ribu rupiah per kilogram semua tergantung kondisi yang di lahan itu besar kecilnya atau bagus tidaknya untuk bawang merahnya dan untuk kondisi pada harga benih atau harga bibit bawang merah yang di pasaran terus merangkak naik kondisi saat ini untuk harga benih atau harga bibit bawang merah dari merbes harga yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam bibit dari merbes itu harganya masih di atas 30 ribu rupiah per kilogramnya untuk kondisi saat ini pada harga benih atau harga bibit bawang merah merbes yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam kemudian pada kondisi harga bibit bawang merah ngajuk atau varietas ngajuk seperti pauji maupun thailand harganya juga rata-rata mulai naik untuk bawang merah atau bibit bawang merah dari ngajuk karena juga harga saat ini bibit bawang merah ngajuk di atas 30 ribu rupiah per kilogram atau malah di pasaran harga yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam sampai di angka 35 ribu rupiah per kilogramnya itu untuk kondisi harga benih pada saat ini untuk informasi benih bibit atau bawang merah ngajuk lebih lengkapnya bisa hubungi nomor web di bawah atau bisa melalui telpon seluler kemudian pada kondisi untuk harga bawang merah eceran yang mana untuk kondisi harga bawang eceran masih cukup lumayan tinggi saat ini untuk harga bawang merah di tingkatan eceran yang mana pada harga untuk bawang merah rata-rata untuk bawang merah ecerannya masih 39 ribu rupiah per kilogram pada kondisi harga bawang merah eceran kemudian untuk harga bawang merah rata-rata tertinggi yang menjualnya masih 54 ribu rupiah per kilogramnya serta pada kondisi untuk harga terendahnya masih di 30 ribu rupiah per kilogramnya untuk kondisi harga bawang merah eceran pada hari ini selain pada harga bawang merah eceran kemudian pada kondisi untuk harga bawang putih di tingkatan eceran yang mana untuk harga bawang putih harganya juga masih cukup tinggi karena saat ini harga rata-rata bawang putih eceran masih 42 ribu rupiah per kilogram untuk harga rata-ratanya kemudian pada harga tertinggi masih 50 ribu rupiah per kilogram jadi untuk ecerannya tertinggi masih 50 serta pada kondisi harga terendahnya masih di atas 30 untuk saat ini masih di 36 ribu rupiah per kilogramnya pada kondisi harga bawang merah untuk eceran terendah kemudian untuk informasi dari berbagai pasar untuk harga bawang merah hari ini mulai dari pasar Induk Ramadzati Jakarta 29 ribu rupiah per kilogram dengan pasokan 116 ton atau bisa dikatakan pasokan yang naik menurut data di pasar Induk Ramadzati Jakarta terus pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang Selatan 28 ribu rupiah per kilogram pasokan 58 ton untuk pasar Caringin Bandung 28 ribu rupiah per kilogram pasar Induk Cipitung Bekasi 29 ribu rupiah per kilogram pasar Johar Semarang naik 1 ribu rupiah per kilogram hingga 30 ribu rupiah per kilogram pada harganya dan pasokannya juga naik 58 ton menurut informasi dari berbagai pasar di Jawa Tengah seperti di pasar bawang merah Magelang kemudian pasar Legi Surakarta maupun di Yogyakarta untuk harga pasokan bawang merah harganya memang 30 ribu rupiah per kilogram untuk harga rata-rata pasokan terus untuk informasi dari Jawa Timur seperti di pasar Sukomoronganju pasar bawang merah Malang dan pasar bawang merah di Probolinggo serta pasar pabean di Surabaya harga rata-rata untuk di Jawa Timur harga pasokannya 28 atau 29 ribu rupiah per kilogram pada hari ini di pasar Induk Cakabaring Palembang 30 ribu rupiah per kilogram pasar pembangunan Pangkal Pinang 35 ribu rupiah per kilogram pasokan 8 ton untuk di pasar Metro Bandar Lambung 30 ribu rupiah per kilogram pasar Besar Palangkaraya 38 ribu rupiah per kilogram dan di pasar 5 Banjarmasin 30 ribu rupiah per kilogram dengan pasokan 100 ton itu untuk informasi harga bawang merah pasokan hari ini semoga bermanfaat keberatani petani Indonesia dan untuk kondisi harga pasokan atau harga untuk bawang merah yang masuk ke lapak pasar pada kondisi saat ini atau informasi untuk harga bawang merah pasokan pada hari ini yang mana untuk kondisi untuk harga barang merah yang harganya cukup lumayan stabil ini merupakan harga rata-rata atau harga yang kebanyakan masuk di pasar Induk Ramajati Jakarta pada kondisi hari ini harga rata-rata masih cukup lumayan tinggi pada kondisi harga untuk pasokan pada bawang merah karena kondisi saat ini untuk harga pasokan atau harga masuk ke lapak pasar khususnya di pasar Induk Ramajati Jakarta saat ini harga rata-ratanya mencapai 28 ribu rupiah per kilogramnya untuk kondisi harga pasokan jadi mungkin untuk yang nota di pasar mungkin ada yang di atas 28 ribu rupiah per kilogram atau bahkan di atas 30 ribu rupiah per kilogramnya ada juga yang di bawah 28 ribu rupiah per kilogram tergantung kualitas maupun ukuran untuk bawang merah itu sendiri terus pada harga bawang putih yang ada sedikit penurunan kondisi saat ini untuk harga bawang putih turun sekitar 1000 rupiah per kilogramnya dengan kata lain untuk harga pasokan pada bawang putih saat ini harganya masih mencapai 29 ribu rupiah per kilogramnya pada hari ini selamat menikmati